Seru, merasa gak suka, ujung-ujungnya dia merubah sistem pendidikan yang di sana Halo semuanya, bersama gue Riona Di video kali ini, kita bakal ngebahas novel ini Bocan yang ditulis oleh Natsume Souseki Harusnya gue bener ngeja namanya Karena ngejaan Jepang Natsume-nya bener Souseki-nya harusnya ada U-nya Dan ya, kurang lebih kayak gitu Si penulis ini merupakan sastrawan Jepang Yang bisa dibilang Eka Kurniawan yang Jepang Kalau di Indonesia kita punya Eka Kurniawan Kalau di Jepang dia punya Natsume Souseki Yang menulis tulisan sastra Entah itu novel, puisi, dan sebagainya Dan ya, buku kali ini Bocan ini berkisah tentang seorang anak yang punya julukan Bocan atau anak muda Bukan anak muda, tuan muda lebih tepatnya Kayak anak-anak bangsawan, anak-anak yang dihormati gitu Ya, itu julukan di Jepang lah Bocan ini berkisah ya tentang Bocan itu sendiri Sejak dia kecil hingga akhirnya dia menjadi guru Dia ini punya tipikal yang rebel, bandel, nakal, suka melawan Seenak jidat lah pokoknya Melakuin segala sesuatu yang dia pikir Ya, dia pengen ngelakuin ya dia lakuin Atau dia merasa itu hal yang tidak benar di masyarakat Maka dia akan melawannya Dan itu yang gue suka dari novel ini Novel ini mengangkat tema pendidikan Dimana si Bocan ini akhirnya setelah umurnya 20-an Dia bingung ingin melanjutkan pendidikan atau enggak Terus akhirnya dia masuk ke sebuah universitas jurusan alam Kalau pada zamannya 1800 itu adalah ilmu alam Ilmu alam sebutannya Tapi kalau kita sekarang sebutannya sains atau IPA dan sebagainya Ilmu alam tapi subjek spesifiknya itu adalah matematika Jadi, ya, guru matematika Yang sejak kecil dia bandel Kadang suka ngebully temen Suka ngelawan, iseng Kesana kemari bikin ulah Jadi guru Dan gurunya guru matematika Dan padahal secara pendidikan Nilai-nilai di sekolahnya Sejak SD dan seterusnya Dia enggak benar-benar pintar-pintar banget Tapi ya gitu Entah bagaimana dia memutuskan untuk ambil jurusan itu Dan akhirnya mengabdi sebagai guru Di sebuah pulau terpencil Atau daerah terpencil gitu Nah, ini adalah kisahnya Bocan Dimana perjalanannya menjadi sesosok guru Yang akhirnya merubah Sebuah sekolah yang bobrok Sekolah tersebut Nepotisme Dimana kepala sekolahnya Terus kepala bagian gurunya Punya trik-trik tertentu Untuk menguasai jabatan Dan sebagainya Ya Ada kebrobrokan lah di sekolah tersebut Dia melawan ketidakadilan tersebut lah Akhirnya Dan ceritanya kurang lebih kayak gitu Seru Seru melihat perjalanan kisahnya si Bocan Dari dek kecil Dia tinggal bersama si bibi Orang tuanya ini agak cuek Karena Ya sejak ketidak ada di anakal Jadi orang tuanya ini Ini anak nakal Ntar Dewasanya jadi apa Berandalan gitu Jadi kayak orang tuanya Ya udahlah masa bodoh terhadap anaknya Tapi si bibinya ini Menjadi sosok orang tua bagi Bocan Karena si bibinya ini selalu memuji Bocan yang terus terang Dia ngomong apa adanya Dan itu hal lain yang dia suka Dari sifatnya Bocan Jadi dia kayak Ya udah Kalau dia Merasa gak suka Dia bilang Kayaknya Gue gak setuju Udah Dia Kalau gak setuju Ya gak setuju Dan dia punya pemikiran Teguh gitu loh Kalau gak setuju Bilang gak setuju Kasih alasannya kenapa gak setuju Dan kalau bisa Memperbaiki ketidaksetujuan Yang bisa dia lakukan gitu Misalnya Contoh yang ada di cerita itu adalah Karena ada sekolah Dan kepala gurunya Bukan kepala sekolahnya Tapi kepala gurunya Kalau sistem dulu mungkin Ada kepala sekolah Wakil kepala sekolah Ada kepala guru Yang mengkoordinir para guru Dan sebagainya Yang kayak gitu-gitu Jadi strukturnya beda dari sekarang Nah Dia agak-agak setuju nih Dengan kepala guru Karena kepala guru ini Memanfaatkan jabatannya Untuk memberikan gaji Untuk Seseorang Agar lebih besar Atau Memindahkan Atau Mendeportasi Jabatan Memindahkan Memutasi Mendeportasi Memutasi Dari sekolah ini Ke sekolah lain Seorang guru Kalau dia gak suka Dan sebagainya Itu kayak ala-ala nepotisme Gitu lah Nah Dia gak suka nih Akhirnya dia melawan Hingga akhirnya Ujung-ujungnya Dia merubah sistem pendidikan Yang disana Si Wacan ini Bukan melapor Ke pihak berwajib Tapi dia bertindak sendiri Dia merasa Kalau saat itu Karena masa perang Orang fokus-fokusnya ke perang Jadi pihak pemerintah ini Belum terlalu fokus Untuk masalah-masalah Yang demikian Gak kira Dia bertindak sendiri Bersama sahabat gurunya lain Temen Sejawat Kayak gitu Itu seru Gue suka banget Banyak quotes-quotes Pembelajaran yang ada Di buku ini Beberapanya Udah gue post di story Kalau kalian follow Instagram gue Padahal beberapa itu Cukup bagus-bagus Quotesnya Tentang Sifat-sifat seseorang Tentang kerelaan Ketidakadilan Untuk memaafkan Pertemanan Dan sebagainya Itu bagus-bagus lah Terus Gue juga suka Sosok bocan ini Yang Teguh gitu Kalau dia gak suka Ya gak suka Dan dia bakal Berusaha untuk Merubahnya Walaupun sebenarnya Dia kayak Agak cuek juga Jadi Ya seenak Jidatnya aja Dia ngelakuin apapun Gak memikirkan Gak terlalu memikirkan Pendapat orang lain lah Kalau dia udah punya Pemikiran Oh Gue gak setuju Menurut gue Dia gak baik Perilakunya itu Nyeleneh Atau tidak pada Tempatnya Dan sebagainya Ya Bakal gue balas Atau gue ngelakuin sesuatu Gitu Itu unik sih Dan ketika Kayak Ada temennya Eh jangan deh Entar Lu dijahatin mereka Atau Entar Lu bakal Begini-begini Akibatnya Kalau lu Ngelakuin itu Oleh temennya Gitu Kasih saran Kasih masukan Tapi dia gak denger Gitu loh Oh berarti Akibat begini Dan Mungkinnya gak apa-apa Gue menerima Resiko Sebagai Balasan Atas tindakan gue Untuk Merubah sesuatu Tersebut Gue suka tuh Mianya untuk Merubah sesuatu Walaupun Ya gitu Seenak jidat lah Rencana untuk dia Merubah sesuatunya itu Seenak jidat Suka-suka Kadang ada dengan Cara ngerjain Atau ngebully Kadang Aneh-aneh lah Pokoknya Ini Sosok buah cain Keren sih Gue suka banget Dengan buku ini Kalian harus baca Ada komedi-komedi Sedikit Sarkasme Kayak itulah Menyindir-nyindir Tentang sistem pendidikan Menyindir-nyindir Tentang perilaku Masyarakat Dan sebagainya Gue cukup suka Dan ya Itu ada review gue Untuk novel ini Yang gue gak suka Itu apa ya Gue bingung sih Mungkin Karena Kalau kalian mencari Bacaan yang Menghibur Kayaknya ini Gak terlalu Kayak Buku-buku lain Karena ini cukup Berat Bahasanya Karena ngobrolin Tentang pendidikan Dan sebagainya Ada nasihat-nasehatnya Pemikiran-pemikiran Si bocan ini Terhadap dunia Di sekitarnya Lingkungannya Masyarakat Bahkan pendidikan Dan dirinya sendiri Dan sebagainya Jadi Gak semuanya Bakal suka Tapi gue suka Dengan buku ini Karena Mirip-mirip Ceritanya Eka Kurniawan Tapi kalau Eka Kurniawan Lebih menyelipkan Banyak Tentang entertainmentnya Di sela-sela Hal-hal serius Yang ada Di novel-novel Eka Kurniawan Tapi kalau ini Serius 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 Dikit Entertainment Kayak gitulah Ya Tapi lebih kayak gitulah Kalau untuk kekurangannya Mungkin gak bisa Dimati semua orang Karena gue liat Review-nya sendiri Di Goodreads Itu ada yang Suka-suka banget Ada yang Ya Gak suka sama sekali Kayak Ini apa sih Buku sastra ini Kayak Gimana gitu Gak cocok Gak gitu Tapi gue suka kok Dan ya Sekian review Dari gue Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye Sampai ketemu 0 Sampai ketemu Buna Attabetic